Intro Saat dia muncul, kondisi dunia sedang zolim di mana-mana Keadilan sudah betul-betul tidak didapatkan di mana-mana Bumi dalam keadaan kacau Bencana alam terjadi di mana-mana Pertumpahan darah terjadi di mana-mana Perselesaian pertengkaran perkerahianan perang dan perang Dia akan muncul di tengah-tengah suasana itu Dan dialah yang akan menertibkan kembali bumi ini Masya Allah Sosok ini dari keturunan kandung Rasulullah S.A.W Yang bernama Muhammad bin Abdullah Atau Nama Nabi Muhammad kan bukan Muhammad saja Nama Nabi Muhammad juga Qasim Pokoknya Nabi Muhammad kata Yusbihus muhusi Namanya mirip dengan namaku Wasmu Abihi Ismu Abi Nama ayahnya mirip dengan nama ayahku Dan nama Nabi Muhammad kan banyak Muhammad, Mustafa, Qasim, Yasin Ini nama-nama Dan Ahmad Ini nama-nama Nabi Muhammad S.A.W Bisa jadi nama Tapi ayahnya Abdullah Nah ini Qasim bin Abdullah Muhammad bin Abdullah Ahmad bin Abdullah Mustafa bin Abdullah Yasin bin Abdullah Yang mana saja Dan dia nanti dibayaan di depan Kaabah Di usia 40 tahun Kata Rasulullah Dia mirip dengan saya akhlaknya Tapi tak mirip dengan saya fisiknya Nabi menyebutkan rambutnya seperti apa Rambutnya kata Rasulullah piram Panjangnya segini Jenggotnya hitam Sampai sedada Dahinya lebar Alisnya seperti bulan sabit yang indah Hidungnya mancung Dan tulang hidungnya lulus indah Indah-indah Kedua bibirnya Bibir atas dan bibir bawah Ideal tebalnya Sama tebalnya Indah dilihat Giginya Satu gigi dengan gigi yang lain Dapat dimasukkan sehelai benang Dan dia tidak pasih Melapaskan huruf RO Tingginya tidak terlalu tinggi Dan juga tidak rendah Dadanya bidang Dan dulu dadanya lembut dan halus Perutnya Apa? Suspek Pasal suspek Takup Baru mudi-mudian Warna kulitnya Terseslam Coklat kegelap-gelapan Dan dia dibayang nanti Di depan Ka'bah Di usia 40 tahun Dia menolak Dan dia selalu mengatakan Bukan saya Cari yang lain Kalian salah orang Bukan saya Tapi dipaksa Oleh ulama-ulama Yang mau membayangnya Dipaksa Terakhir ulama itu berkata Kepadanya Kalau engkau tidak mau Menerima baikat kamu Kalau engkau tidak mau Memberikan tanganmu Untuk kami baikat Sebagai pemimpin kami Maka seluruh dosa Orang-orang kafir Orang-orang jahat Orang-orang saling Di muka bumi ini Yang menghabisi Islam Yang menghabisi ulama Yang menghina Islam Engkau yang tanggung Karena hanya engkau Kata Rasulullah Yang sanggup menghentikan seluruhnya Mendengarkan itu Sosok yang akan memimpin kita ini Termenung Dan hari ketika itu Saya bermunajat kepada Allah Malam hari ini Maka para ulama Dan para pemuda-pemuda Yang soleh pun Mengamankannya Dan dia pun bermunajat Sepanjang malam Dalam satu malam itu Allah perbaiki keadaannya Allah upgrade kekuatannya Dibia diberi Allah kemampuan Dari gak tahu Bagaimana cara memimpin Allah masukkan kemampuan Cara memimpin kepadanya Dari gak ngerti seluruh-belur perang Dan bagaimana cara Menghentikan semua peperang Yang terjadi di muka bumi Allah masukkan kemampuan Sehingga dia mengerti Apa yang dilakukan dengan perang Bagaimana cara memadamkan Hati perang Dari melihat kehancuran ekonomi global Kelaparan terjadi di mana-mana Darah tupah di mana-mana Bagaimana menghentikannya Bagaimana mengatasinya Allah masukkan kemampuan itu Sehingga dia tahu Apa yang akan dilakukannya Pada waktu Tuhan Dia berkata Sekarang saya siap Maka dia pun dibaya Di depan kata Antara Matom Matom Ibrahim dengan Rukun Hijin Ismail Dia pun dibaya di situ Maka kau muslimin Yang kami muliakan Di usia berapa Beliau dibaya 40 Yang paling penting Bapak ibu ingat Dan ketahuilah Apa kata Rasulullah Walaupun hadis ini hadisnya lemah Tapi hadis lemah Masih masuk dalam kategori Hadis Ahad Hadis Ahad ini Oleh para ulama-ulama Al-Hadis Masih diakui sebagai perkataan Yang mulia Rasulullah Al-Mahdi itu nanti Di akhir zaman Akan lahir ditandai dengan Terjadinya dua kali gerhana Dalam satu bulan Ramadan Dua kali gerhana Dalam satu bulan Ramadan Dunia sudah tahu Berita ini Dan kita juga bisa buka Kembali lembaran ke belakang Tahun 1981 Hijriah Di Jazirah Arabiyah Telah terjadi Dua kali gerhana Dalam satu bulan Ramadan 1981 Semula Orang masih mengabaikan Walaupun kakek Kok bisa dua kali gerhana terjadi Di Jazirah Arabiyah Lalu Allah tegaskan 1982 Terjadi lagi dua kali gerhana Dalam satu bulan Ramadan Maka yakinnah para ulama Sebenarnya satu itu Bukan main-mainan Bukan kebetulan Tapi isyarat dari Allah Bahwa sosok pemimpin Akhir zaman itu Telah lah Telah lahir Sekarang berapa 2019 1981 Sekarang 2019 Sudah berapa usia beliau 38 Secara masih 38 Tapi secara hijriah Memang 39 Artinya Jika ia dibayang Di depan kabah Usia 40 Maka berarti Tahun 1441 ini Kita melihat Lengkap semua tanda-tandanya Terima kasih telah menonton!